Pemirsa Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha menghibur para menteri di hari kedua membekalan di Akademi Militer Bagelang Sabtu kemarin. Giring yang merupakan mantan vokalis DG menyanyikan lagu Laskar Pelangi. Pemirsa Menteri BWMN Erick Thohir membagikan momen ketika WAMEN Kebudayaan Giring Ganesha menyaksikan lagu Laskar Pelangi di sela-sela kegiatan membekalan hari kedua Sabtu kemarin. Ya para menteri pun ikut bernyanyi. Mereka tampak atusias bernyanyi sambil sesekali bertepuk tagat. Sementara layar besar di depan tampilkan lirik lagu dari Giring Ganesha. Dan pemirsa Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Mutia Hafidh turut membagikan video ketika Giring berjaya. Semua peserta yang hadir ikut bait-perbait lagu Laskar Pelangi dengan pasif. Giring sendiri merupakan mantan vokalis band Tanah Air Niji yang terkenal salah satunya lewat lagu Laskar Pelangi. Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton Teri komunikasi dan digital Republik Indonesia, Mutia Hafid, turut pembagikan video ketika Giring bernyanyi. Semua peserta yang hadir ikut baik-baik lagu Laskar Pelagi dengan pasif. Giring sendiri merupakan mantan vokalis Pertara Air Diji yang terkenal salah satunya lewat lagu Laskar Pelagi. Terima kasih telah menonton Kabinet Merah Putih mengikuti pembekalan dan kegiatan team building di Akademi Militer Magelang. Uniknya selama kegiatan para pejabat negara menginap di glamping yang berada di sekitar kawasan golf yang dikelola PT, JABBK, TBK dan berada di kawasan Akademi Militer Magelang. Ada sekitar 120 tenda untuk 109 agota Kabinet Merah Putih. Tenda-tenda glamping yang digunakan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih selama pembekalan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Setiap tenda didesain dengan fasilitas pendingin udara, kamar mandi pribadi, hingga teras untuk bersantai. Bahkan seluruh tenda dilengkapi televisi. Acara pembekalan ini merupakan upaya Presiden Pramowo untuk meningkatkan soliditas anggota kabinetnya. Pemirsa, momen keakraman ditunjukkan para menteri. Kabinet Merah Putih diakmil Magelang saat pembekalan hari kedua. Menegri Pak Tito Karnavian berulang tahun dan dapat hadiah guyuran air. Ada momen menarik saat pembekalan hari kedua di Acmil Magelang, Jawa Tengah. Di mana bertempatan dengan hari itu, hari ulang tahun mendakri Tito Karnavian ke 50 tahun Sabtu kemarin. Sejumlah pementeri merayakannya dengan menggoyor kepala Tito dengan air dari botol air mineral. Wujudan lainnya juga didapatkan Tito, satu pembekalan menteri di ruangan A.H. Nasutio. Di mana Presiden Pramowo Subianto dan Wafres Kibrat Raka Wuming Raka juga turut merayakan dan memberi ucapan selamat. Seisi ruangan juga turut menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk menegri Tito Karnavian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.